Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Ya, viewer, saatnya saya mencicipi makanan yang tadi sudah dibuat bareng Chef, tapi saya nggak sendirian, ditemani oleh Mbak Lintang, jadi saya akan tanya-tanya sedikit tentang Merkure Jakarta Batavia ya. Apa kabar? Kabar, Wai. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu nemenin saya, itu nggak nemenin masak ya di atas tadi. Keringetan ya? Keringetan, nemenin makan aja yang penting ya. Jadi sudah masak tiga menu spesial sama ngebaran Chef, Chef Tessa. Jadi kan di sini lebih, kalau Merkure itu lebih mengangkat makanan Indonesia ya, makanan Lusantara, cuman biasanya di-twist dengan teknik-teknik yang ada. Lebih, ya betul, lebih modern ya. Lebih modern. Tadi ada tiga menu yang sudah dibuat, pertama ada prawn avocado minggo salad, dressingnya tuh unik banget deh campurannya, koriander, terus ada olive oil, terus ada honey, jadi lebih ada manis, asem, pedas sih. Cuman saya belum nyobain sih, makanya saya sengaja dicobain semua nanti barengan. Kayaknya seger sih, paduan ya. Ini simple, cuman porsinya tuh lumayan besar-besar. Tiger prawn-nya tuh pakai tiger prawn, ada tiga piece yang dipensir biasa, seasoningnya salt and pepper. Terus yang kedua ada, nih, ke menado banget, Boku Blanca, pakai salmon. Jadi kita makannya nggak khawatir dengan duri-duri itu. Dan kita nggak pakai nasi, supaya nggak terlalu berat ya. Ada kentang yang uniknya, dimasak bareng, semua bumbu tuh jadi dicampur, dimasak, masukin getah, masukin salmon. Jadi semua satu piring tuh rasanya sama. Garis besarnya sama. Ini tadi yang udah, dari tadi wangi ya? Udah wangi dari tadi, nih. Wangi semua bumbu-bumbu. Dan terakhir ada lemongrass cream brulee. Itu juga lemongrass-nya dimasak untuk, dicampur jadi satu, cuman nggak dicop. Jadi cuman untuk aroma, flavor, esensinya aja. Jadi ada manisnya pasti, cream brulee. Itu unik banget juga, lucu banget. Dan dua minuman yang nemanin ini, saya nggak tahu nih minumannya apa, ini surprise-nya. Ini apa boleh sebutin. Kita spesial buatin untuk Mas Markus, di sebelah kiri ini ada Sunrise Orange Refresor, namanya. Terus kemudian, sorry, Batavia Orange Refresor, yang di sebelah kananku ada Batavia Sunrise. Price ya, segar banget biarannya. Segar banget. Makanan-makanan yang kita akan setap, ini aku serve ya, sebagai tuan rumah. Kebalik ya. Ada avocado, ada manis. Ada mangga. Go. Enak banget. Sambil makan, boleh cerita sedikit nih tentang Merkir Batavia. Ini dari kapan sih sebenarnya? Merkir Jakarta Batavia sendiri itu kita launching di 25 Juli 2019. Kemudian, untuk kamar sendiri kita ada di 376 rooms gitu. Dengan beberapa type juga, dari yang paling basicnya, itu kita nyebutnya superior. Terus kemudian di atasnya ada privilege room, kita nyebutnya. Terus setelah privilege room, ada family, ada executive suite, ada junior suite, sampai dengan kita punya presidencial suite. Banyak banyak juga ya. Banyak-banyak. Ini juga restorannya lumayan besar juga, saya pikir sampai di situ, katanya ke belakang, ke situ juga ya. Total atau berapa nih? Total kita bisa 250 sampai dengan di 300. 300. Nama restorannya Malaka Restoran. Menyajikan menu apa sih konsepnya? Malaka Restoran sendiri, nih aku mau cerita dari namanya. Kenapa namanya Malaka Restoran? Karena dari hotel kita sendiri, itu terletak di Jalan Roa Malaka. Jadi komitmennya Merkir Hotels itu adalah adapting sesuatu hal mengenai discover lokal. Oh gitu. Jadi discover lokal, kita culture-nya yang kita adapt, terus kemudian juga semuanya berbau lokal. Jadi menunya juga lokal walaupun di twisting sama tekniknya yang modern. Beda-beda ya pasti. Ini restorannya juga luas banget, desainnya juga naso antara ya. Betul. Kita santap yang pertama. Ini ada prawn. Saya mau coba. Tidak sabar saya dari tadi sudah kayaknya mengundang selera. Ini ada manggonya juga. Kayaknya dicampur enak. Tuh, dia harus matang sampai ke tengahnya. Prawnya manis. Kayaknya harus dicampur deh. Jadi ada manisnya mangga, ada asam pedasnya dressing. Sekarang saya coba pakai avokado. Ini benar alat Thai gitu. Ada unsur alat thainya ya. Seharusnya kalau kena sama avokado jadi gurih ya. Ada gurih-gurihnya gitu ya. Ini enak viewers. Jadi untuk mangganya itu enggak perlu terlalu manis banget. Karena untuk nge-balancing dari rasa udang itu ya. Kalau terlalu manis kayaknya enggak enak ya. Jadi harus ada asam segernya. Supaya enggak balance dari dressing dan udangnya. Enak benar. Nice. Melaka ini menyajikan. Berarti kalau misalnya orang nginep untuk breakfast, segala macam di sini semua fokusnya. Fokusnya semuanya di sini. Jadi kita nyebutnya all day dining sih. Satu-satunya all day dining kita. Dengan kapasitas yang cukup besar juga. Tadi sampai dengan 300. Buffet breakfast kita di sini, di serve-nya. Terus kemudian kalau ada acara dinner ataupun juga beberapannya tuh mungkin ada wedding. Yang casual wedding juga bisa di sini. Ataupun juga kalau untuk yang corporate gathering, makan-makan bareng juga bisa di sini. Jadi kapasitas besar banget soalnya. Luas, bisa ngambil spot beda-beda ya. Betul. Kita lanjut ke salmon. Ini yang dari tadi harum banget nih. Iya kan? Kok porsinya besar sekali mas Markus. Gak apa-apa. Sekali mencobain nih kentang ya, boleh. Oke. Abis deh. Cukup sepertinya kalau mau nyobain ke sini langsung ya. Oke. Kentangnya lucu ya, dia cetak. Tadi sempat salah kira ini singkong. Ternyata kentang. Kentang. Karena dia bentuknya kayak singkong kan? Iya bener. Iya bener. Jadi daripada terus-terusan digoreng kena minyak, mendingan dimasak, direbus, campur dengan bumbu itu juga enak. Ini bener-bener enak viewers. Enak banget. Bumbunya tuh meresap banget dan dia gak terlalu pedas ternyata ya. Iya pedasnya cukup sih. Karena di sini ada cabai rawit. Jadi kalau viewers suka pedas, bisa diiris. Bisa digabung dengan makanannya. Dan si bumbu belangannya ini juga meng-counter amis ikan ya. Mas Markus. Ini enggak ya kok. Kita refresh dulu mulutnya nih dengan yang seger-seger. Ikannya pakai salmon. Outletnya tuh berarti F&B-nya ada tiga tadi ya mas Chef dijelasin ya. Iya betul. Jadi kita old day dining Malacca. Terus kemudian kalau datang tadi di sebelah kiri. Itu ada yang agak redup sedikit. Itu ada lobby lounge kita namanya. Lobby lounge biasanya dipakainya smoking area. Dari tamu-tamu kalau ketemu sama temen atau koleganya. Itu biasanya di sana. Bisa sambil ngerokok. Terus kemudian selain itu ada di atas. Tadi yang di sampingnya shooting. Itu ada pool bar kita namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Berasa di pelabuhan Sunda Kelapa. Kita cukup deket soalnya sama Sunda Kelapa. Jadi menggabarkan semua lingkungan sini ya. Betul. Dari taste-nya Jakarta. Terakhir, ini yang manis. Kalau ini tidak usah kita serve. Kita ambil satu-satu ya. Iya. Enak banget ya viewers. Lemon grass. Di atasnya ada berries, ada stroberi. Coba kita rasain lemon grass-nya. Enak ya? Dia lembut banget. Nyata tapi lemon grass-nya tuh aromanya gak terlalu overtake semua. Jadi rasanya ya. Kalau misalnya terlalu banyak juga taste-nya tuh gak enak. Agak pahit lemon grass-nya. Jadi ini bener-bener hanya aroma. Dan ini bener-bener manis. Enak. Lembut juga taste-nya. Oke banget nih keren dulu deh. Hmm. Mantap. Eh Malinta kalau misalnya viewers mau lihat update-update bisa cek di mana? Jadi kalau misalnya viewers mau ada ngeliat update kita juga. Itu bisa. Satu kalau untuk kamar bisa di all.acor.com. Itu website kita dari ACOR. Terus kemudian selain itu bisa lewat sosial media kita juga. Di Mercure Jakarta Batavia. Itu komplit ya. It's like that. Semua promo-promonya. Waktu dekat ini kan banyak sekali sampai akhir tahun tuh banyak banget event-event ya. Pasti. Jadi cek di situ untuk promo-promo dan semua menu-menu yang disajikan di belakang restoran. Thank you banget Malintang atas waktunya. Sama-sama. Kita habisin ya. Sini makanannya habisin. Udah enak banget. Viewers kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terus saksikan Today Special ya. Thanks for watching. Bye-bye. 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 Jangan lupa ya. Klik like, subscribe, and share.